Intro Sinteyong kaget Ilkan Bagot makin gacor dan hampir cetak 1 asis Ilkan Bagot yang tak pernah lagi bergabung timnas Indonesia sejak main di Piala Asia 2023 Mendapatkan jatah bermain saat sang klub Ipsuistong bersua juara Liga Ukraina 2023-2024 Saktar Donetsk di Laga Uji Coba pada Sabtu 20 Juli 2024 Ilkan Bagot masuk di menit 60 bersama 5 nama lain Termasuk ex-pemain Manchester City Liam Dillard Saat itu, back 22 tahun ini masuk mengetikan fullback kanan Ipsuistong Ben Johnson Pelatih Ipsuistong Kiran McKenna ternyata telah menyiapkan posisi baru bagi Ilkan Bagot Pemain yang pernah dipinjamkan ke Bristol Rovers itu menjalani 30 menit pertandingan sebagai fullback kiri Dalam sebuah situasi serangan, Ilkan Bagot sempat melakukan overlap ketika mendapatkan bola di kotak penalti Saktar Donetsk Ilkan Bagot melakukan umpan silang matikan Bola umpan silang Ilkan Bagot berhasil dimatikan oleh pemain Saktar Donetsk Tapi hampir masuk ke gawang mereka karena menyentuh jaring gawang bagian samping Apakah ini pertanda Ilkan Bagot mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Ipsuistong di Premier League 2023-2024 sebagai fullback kiri? Secara jumlah pesaing, posback kiri memang tidak sebanyak back tengah yang notabene posisi asli Ilkan Bagot Ipsuistong memiliki segudang back tengah seperti Jacob Graves, Axel Tuanzebe, Luque Wurfenden, Cameron Burgess, dan George Edmondson Dalam laga semalam yang dimenangkan Ipsuistong 1-0 Kiran McKenna mempercayakan Leif Davis sebagai starter Jika Ilkan Bagot bermain untuk Premier League Hampir tak ada alasan bagi Sinteyong untuk tak memanggilnya ke tim nasi Indonesia Terima kasih telah menonton!